Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal Gak sadar sendiri bernafsu bela Rizik? Rafli Harun sebut jaksa bernafsu penjarakan Rizik ditulis oleh Sardi di sewar.com Seperti yang sudah kalian ketahui, jaksa penuntut umum atau JPU mengajukan banding atas fondis dari Majulis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung dengan terpidana Habib Rizik Cihab Dalam dua perkara, Rizik difonis 8 bulan penjara dan denda 20 juta rupiah Ini lebih rendah dari tuntutan 2 tahun dan 10 bulan penjara dari JPU Banding itu wajar, merupakan hak Akan tetapi, Rafli Harun mengatakan bahwa langkah JPU tersebut terkesan hanya ingin memanjang-manjangkan persoalan Terlihat betul JPU sangat bernafsu mengandangkan atau memenjarakan Habib Rizik Karena kenapa? Sebenarnya kalau kita melihat fakta-fakta persidangan Kebetulan saya menjadi ahli Baik di Megamendung, Petamburan, maupun di Rumah Sakit Umi Sesungguhnya kita tahu bahwa banyak fakta yang tak terbukti Banyak fakta yang tidak bisa membuktikan tuntutan dari JPU Kata Rafli Harun Nah, satu-satunya yang digunakan pada Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Undang-undang ini kita sebut dengan pelanggaran protokol kesehatan atau prokes Yang dalam sidang pun saya mengatakan unsurnya tak terpenuhi juga Tentunya, rupanya hakim tentu tidak mau melalui JPU atau penegak hukum yang barangkali instrumen-instrumen kekuasaan kehilangan muka Kemudian, tetap dihukum walaupun hukumannya ringan Katanya lagi Rafli Harun mengatakan, jika JPU melakukan banding dengan perspektif rizik melakukan kejahatan Dalam protokol kesehatan, maka sesungguhnya sangat aneh Karena banyak pihak yang juga melakukan hal serupa Misalnya Presiden Jokowi dan Gubernur serta Wakil Gubernur Jawa Tengah Kofifah Indar Parawansa Dan Emil Dardag dan banyak pihak lainnya lagi Sepertinya yang saya katakan, Rafli Harun terkesan cuma ingin cari sensasi agar vlognya populer Dan mendapatkan banyak view, apalagi dia ini dianggap pakar hukum tata negara Tapi sebetulnya tidak nyambung jika dia saksi ahli di pengadilan untuk membela rizik Jaksa sudah pernah menyebut tidak kompeten Saat ini, komentarnya makin kesini makin aneh dan tidak mencerahkan Ada kesan dia cuma bicara seadanya untuk kejar target tayang video vlog Ferdinand Hutahian sudah menjelaskan dengan sangat baik Dia mendilai pernyataan dari Rafli Harun soal rizik itu Seolah pakar hukum tata negara tersebut tak mengerti soal hukum Menurutnya, keputusan ponis terdakwa yang jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa mewajibkan secara etika Dan moral bagi Jaksa penuntut untuk mengajukan banding Ini adalah bentuk pertanggung jawaban Jaksa terhadap pihak penuntut Oleh karena itu, Ferdinand Hutahian menilai Pernyataan dari Rafli Harun soal Jaksa mengajukan banding terhadap ponis rizik tersebut adalah komentar yang bodoh Putusan yang jauh lebih rendah dari tuntutan mewajibkan secara etika dan moral Bahwa Jaksa harus banding Itu sebagai pertanggung jawaban secara etik atas tuntutan yang dimohonkan Ini sih komentar bodoh tegasnya Yalah, namanya juga sedang nge-vlog Kalau seolah Jaksa bernafsu penjarakan rizik Harusnya kita bisa balikan narasi ini dengan mudah semudah membalikan telapak tangan Coba kita lihat kembali kasus Ahok Demo berjilid-jilid dalam skala yang sangat keterlaluan Katanya bila agama Ada kasus penistaan agama Banyak kasus lain penistaan agama yang terjadi Apakah ada demo sebesar itu? Tidak ada, ini hanya politisasi dan kebetulan korbannya adalah pejabat yang sangat tidak disukai Makanya ini sangat dipaksakan Apakah Refri Harun pernah bilang para pendemo itu terlalu bernafsu penjarakan Ahok? Apakah dia pernah bilang kelompok sok suci itu bernafsu menekan aparat dan juga pemerintah? Gara jangan pernah melepaskan Ahok apalagi membantunya? Pernahkah dia bilang bahwasannya ada kesan hakim terlalu bernafsu penjarakan Ahok? Terbukti fondisnya lebih tinggi dari tuntutan JPU Refri Harun bisa bilang Refri Harun bisa bilang Jaksa terkesan bernafsu penjarakan rizik Tapi dia sendiri tidak ngaca padahal dia sendiri juga terkesan sangat bernafsu bila rizik sampai segitunya Sadar gak? Gak sadar, wajar sih Namanya juga pernah diberhentikan di tengah jalan Di saat seorang yang katanya pakar Tapi bisa bikin opini yang dengan sangat mudah dibantah Lumayan Jaksa menuntut rizik paling lama 2 tahun penjara Padahal banyak yang berharap rizik selamanya di penjara saja Masih mau bilang bernafsu? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share ke social media kalian Redaksi Jurnal pamit Sampai jumpa Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal Adis bikin kagum publik di ajang internasional karena kata-kata bukan kerja Ditulis oleh Anto Cahaya di SeaWorld.com Sejujurnya terkadang saya tak habis pikir Melihat fenomena sebagian besar masyarakat kita yang memiliki sifat gumunan Mudah heran atau mudah kagum Terlebih hanya pada tampilan luar yang semata hanyalah gepiar atau kemasan saja Makanya tidak heran jika para leluhul kita dari sekian abad yang telah lalu Mewanti-wanti kita semua Ada istilah ojo gumunan Ojo kagetan Ojo dumih Ojo gumunan berasal dari kata ojo yang artinya jangan Dan gumunan yang berasal dari kata gumun yang artinya heran Sedangkan ojo kagetan memiliki makna harfiah yang artinya jangan mudah kaget Yang terakhir adalah ojo dubih artinya janganlah kita bersikap mentang-mentang Dan terlalu berlebihan dalam menanggapi sesuatu Nah baru-baru ini di social media facebook Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Memposting di laman facebook penampilannya di forum internasional C40 City Steering Committee Beberapa waktu lalu Dan kemudian secara serempak disambut oleh para pemujanya Dengan komentar-komentar beragam yang rata-rata memuji penampilan Anis Sampai membawa-bawa soal calon presiden 2024 segala Makisah Seperti biasanya di forum internasional Anis tampil dengan gagah dan menggunakan bahasa inggris yang fasi dan lancar Pada ajang itu ia melaporkan progres konkret dari DKI Jakarta Yang telah dilakukan dalam hal advokasi perubahan iklim Dan atas usahanya tersebut terbilang sukses Membuat pengagumnya mirip cacing kepanasan Blingsatan tak karuan Tak paham Tak paham sebetulnya kagumnya di sebelah mananya Kalau hanya sebatas fasi berbahasa inggris Ponakanku yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar juga sudah sangat fasi Bikin melongo kami-kami juga Ada jutaan manusia di Indonesia ini yang fasi berbahasa inggris Lalu apanya yang dikagumi Kalau kagum hanya karena soal bahasa inggris keblingar Soal kata kalimat yang rontut dan dapat membius audiens itu hanya soal permainan intonasi saja Asal pandai memainkan intonasi sudah pasti keren Seni dalam memainkan intonasi ditambah gestur yang mendukung sudah pasti epic Anda bayangkan saja kalau misal seorang penyanyi cara membawakannya flap, kaku, dan gestur juga tidak mengikuti irama Sudah pasti tak enak didengar Bisa enak didengar karena si penyanyi pandai memainkan intonasinya ulangi Bisa enak didengar karena si penyanyi pandai memainkan intonasinya dan tepat sesuai non-lagu Begitu pula yang terjadi pada Anies Baswedan juga melakukan hal yang sama Jadi tidak ada yang istimewa Lagipula seluruh dunia juga tahu kalau Anies Baswedan itu memang pandai dalam olah kata dan olah kalimat Bahasa Indonesia dan bahasa inggrisnya sama baiknya Indonesia ini bukan sedang mengadakan ajang mencari pemimpin yang pandai berbicara Lalu apakah kalau pandai dan fasi berbicara secara mendadak negara dan rakyat Indonesia akan sejahtera begitu saja Indonesia ini sedang mencari seorang pemimpin yang bisa bekerja Percayalah, tidak akan kenyang kita hanya dengan kata-kata saja Selama mohon maaf tidak tunah bicara, siapapun bisa menjadi pemimpin Indonesia Seorang Jokowi memang tidak sepandai Anies Baswedan dalam berbicara Tapi faktanya apa? Mari bicara fakta Survei indikator politik Indonesia pada 13 hingga 17 April 2021 Mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi berada di angka 85% Gunakan akal sehat Di saat pandemi yang menghajar semua sisi sistem di masyarakat dan tidak hanya di Indonesia Tapi juga menghantam dunia Tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap Jokowi sangat tinggi Yaitu 85% Sisanya yang mungkin para pembencinya yang melihat dari sudut pandang negatif Jadi sekali lagi, data yang berbicara Data itu menggambarkan fakta Maka dari itu berhentilah melihat segala sesuatu hanya dari luarnya saja Tokoh yang memoles dan membranding dirinya terlihat istimewa Tapi faktanya tidak Itu lebih dari orang munafik Apa ya kita mengagumi orang munafik? Seorang Jokowi memang tidak pandai berbicara di depan audien sebaik Anies Baswedan Akan tetapi Jokowi pandai berbicara dengan rakyatnya Cara berbicara Jokowi sederhana sekali yaitu dengan belusukan Itulah bentuk bahasa terindah Dengan belusukan itu dia sedang menjadi pendengar yang baik dari rakyatnya Merangkul dan memberi sentuhan hangat Jokowi dikenal seorang marketing yang baik Sehingga tak sedikit negara lain yang menjatuhkan pilihannya untuk berinvestasi di Indonesia Jadi fasih berbahasa itu tak hanya terlihat di forum saja Jadi fasih berbahasa itu tidak hanya terlihat di forum saja Itu hanyalah ajang Namanya saja ajang Taubahnya ajang di panggung dengan sorot lampu gemerlap Yang acap membuat otak kita lupa Dan yang paling penting adalah tindakan dan bukti di lapangan Sudah sejauh mana masyarakat merasakannya Hal-hal yang mungkin dipandang remeh temeh Tapi mengenal dan dapat menjadi bola saljo yang terus bergulir bagi rakyat banyak Misal saja contohnya yang dilakukan oleh gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Yang sangat konsisten membantu UMKM Tak hanya dijateng tapi juga dapat menjangkau seluruh Indonesia dengan lapang ganjar Sederhana tapi bermakna Demikian Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share ke social media kalian Redaksi Jurnal Pamit Sampai jumpa